Menko Polhukam, Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait kick-off meeting tim percepatan reformasi hukum. Mahfud menegaskan tim ini tidak menangani kasus konkret. Dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam sore tadi, Mahfud didampingi perwakilan anggota dari empat kelompok kerja tim percepatan reformasi hukum. Yang menyebut tim ini berasal dari berbagai unsur, baik dari pemerintahan, akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dengan masa kerja hingga 31 Desember 2023 yang bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Terkait latar belakang terbentuknya tim percepatan reformasi hukum, Mahfud menyoroti berbagai kasus yang terjadi di sektor peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam yang mengerus indeks persepsi korupsi pada 2022. Penurunan ini bahkan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah sejak indeks penjajakan korupsi dibuat. Ini bukan menangani kasus konkrit, ini membuat konsep penanganan terhadap kasus yang sifatnya abstrak dulu tapi belajar dari kasus konkrit. Kalau kasus konkrit itu sudah ada aparat penegak hukum dan ada lembarannya, sehingga ini membuat perdoman yang sifatnya abstrak namanya Riblin. Kalau kasus konkrit itu namanya BASIKI. Terima kasih telah menonton!